Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue, Haris, di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini, gue akan ngasih tau ke kalian, cara membuat suara saya. Eh, maksudnya suara dari Google. Jadi simak terus ya videonya sampai akhir, jangan di-skip. Nah, barusan adalah suara dari Google, yang bisa kalian buat dengan sangat mudah. Oke, gimana caranya? Ikuti terus ya tutorial gue ini sampai akhir, jangan di-skip. Oke, jadi kalian hanya butuh satu aplikasi ya, yaitu aplikasi Google Chrome. Pasti kalian punya ya, aplikasi ini di handphone kalian. Selanjutnya kalian klik, kalian buka. Terus, selanjutnya kalian cari di sini, atau kalian ketik, Sound of Text. Nah, di sini udah ada ya, tulisannya kayak gini, Sound of Text. Oke, selanjutnya kalian klik yang ini. Kalian klik yang paling atas. Nah, selanjutnya, di sini ada tulisan Text dan Voice. Nah, ini untuk Voice ini kalian ganti dulu. Kalian ganti ke Bahasa Indonesia. Ini Indonesian ya. Terus, tinggal kalian masukkan text apa yang ingin di ucapkan oleh Google. Misalnya, di sini gue akan contohkan. Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe. Ya. Oke, jangan lupa tanda bacanya ya, karena ini sangat mempengaruhi dari hasilnya nanti. Oke, kalau udah, kalian klik Submit. Oke, jadi, kalian bisa nge-apply dulu suaranya kayak apa. Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya. Nah, seperti itu sangat gamau sekali kan. Kalian bisa nulis apa aja di sini yang akan di ucapkan oleh Google. Kalau udah, kalian tinggal klik download ini. Klik download, dan dia udah mendownload. Oke, download berhasil dan udah tersimpan di musik kalian. Jadi, sangat gampang sekali kan cara membuat suara dari Google. Mungkin cukup sekian tutorial gue kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya. Dadah.